Hai guys ah hari ini seperti yang video saya sebelumnya saya hari ini mau spill joran TG dari Cina guys jadi jorannya ini sudah saya cari dari dua tahun lalu guys cuma baru dapet kayak kira dari sebulan yang lalu dan baru tiba minggu lalu nih jadi ini joran TG ini yang 20H jadi arti 20H ini kekuatannya jadi dia ada dari 4H 6H 8H dan sampai 20H 20H ini termasuk untuk yang super hard jadi tingkat jadinya lebih keras lingkungannya nah ini cocok untuk main ikan-kankan gede ini guys Oke langsung aja ya kita buka ya Nah ini untuk yang oke namun gini guys sebelum saya spill joran TG ini teman-teman bisa coba lihat video berikut ya Nah gimana guys mantap kan joran TG nah jadi joran TG itu ya yang saya datangkan ke Indonesia guys nah ini dia ini untuk yang generasi ke-3 dengan panjang 9 meter di guys guys desainnya cakep ya nah ini untuk yang generasi generasi ke-3 dan ini juga sama generasi ke-3 guys nah yang ini juga generasi ke-3 nah yang membedakannya adalah untuk panjang 3 sampai 8 meter sampai 8 meter ini desainnya seperti ini guys ya ini untuk desain 3 sampai 8 meter nah kalau untuk yang 9 sampai 12 meter desainnya seperti ini dua-dua ini kedua ini adalah generasi ketiga ke-4 nah dan untuk yang generasi ke-4 nah ini guys yang saya pakai kemarin nih saya coba tes kemarin pakai di pemancingan nubara sekol ya ini untuk generasi ke-4 nya nah ini untuk generasi ke-4 nya guys ini panjangnya 9 meter nah ini juga sama untuk yang desain 3 sampai 8 meter agak sedikit berbeda dengan desain yang 9 sampai 12 meter ya guys ya jadi kalau bila teman-teman melihat kok ada perbedaan warna disini karena memang seperti itu guys di desainnya untuk 9 meter berbeda warnanya dan untuk 8 meter 3 sampai 8 meter berbeda warnanya oke kita mungkin spill dulu yang generasi ke-3 nih guys nah yang generasi ketiga ini untuk yang untuk yang eh saya masukin hari ini yang datang ini ini yang 6,6 meter guys jadi ini yang 6,6 meter saya masukin saya datang ke Indonesia nih nah ini 6,6 meter ini beratnya hanya 360 gram nih 600 660 6,6 meter jadi guys nah ini ruasnya ada sebanyak 7 ruas dengan berat 360 gram ini untuk tutup depannya atasnya tutup depannya cakep guys ini tutup depannya mewah ya nah ini untuk yang tutup belakang tutup belakang ini ada fungsi guys jadi tutup belakangnya ini nah ini ini sebagai pemberat pemberat ini sebagai apa sebagai balancing sebagai balancing untuk saat kita megang jorannya cakep ya nah ini model ini saya seperti ini 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 untuk joran ini ini baik yang generasi ketiga dan generasi keempat ada 8 layer 8 layer karbon nih guys jadi ini full karbon bahannya nah jadi bahannya juga enteng dan kuat saya sudah tes untuk dipatin nanti mungkin kedepannya saya akan tes lagi untuk dicari ikan RTC atau ikan gegiskan nih guys semoga itu dapat ya tarikannya ya nah ini untuk yang 3 sampai 8 meter seperti ini desainnya desainnya gak abal-abal guys mantap nah untuk mereknya sendiri ini apa ini ya ya simbicin nah aduh saya coba ground ngerti nih guys bahasa Cina ini nah ini untuk yang 3 sampai 8 meter yang ini untuk yang ini beratnya panjangnya 6,6 meter sedangkan yang ini ini panjangnya 9 meter guys ya bisa dilihat ya desainnya berbeda ya dengan yang itu nah ini guys 9 meter oke nah untuk yang 9 meter ini sama dia juga ada penutup atau atas dan penutup belakang nah ini kalau untuk yang 9 meter ini ruasnya terdiri dari 7 ruas guys 7 ruas eh 9 ruas sorry 9 ruas nih wuhh cakep terdiri dari 9 ruas dan semuanya semua karbonnya ini berbahan karbon dengan 8 layer karbon jadi kekuatannya tidak usah dilakukan lagi lain wah nah ya mungkin bisa dilihat lagi video selanjutnya nih tayangan berikut bagaimana sesatih tayangan menggunakan joran generasi ketiga ini guys terima kasih terima kasih oke guys nah ini untuk yang generasi keempat nih guys warnanya hitam dengan desainnya yang yang menurut saya juga gak kalah mewah dengan yang generasi ketiga ya teman-teman mungkin bisa dilihat video berikut untuk generasi yang keempat ya guys ya gimana guys cakep kan desainnya ya mewah ya nah jadi ini juga sama ini saya masukin yang 9 meter buat saya pakai sendiri karena saya senengnya ikan-ikan gede makanya saya masukin yang belakangnya yang panjang nih guys nah ini juga pobotnya sama 630 gram dengan 9 ruas nih dengan 9 ruas tutup belakangnya juga harga pemberatnya sebagai balancing nah nih carbon semua guys lihat bahannya carbon ya nah ini sudah saya coba pakai kemarin untuk mancing patin nih guys nanti saya akan coba tes mancingnya ke ikan yang monster seperti artesi atau geniskan nah mungkin bagi teman-teman bisa lihat video berikut bagaimana yang generasi keempat ini strike ikan besar terima kasih 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 saya cari dari 2 tengah lalu dan tinggal saya kita tes di Indonesia nih jadi untuk mancing tengek ini yang kelas berat ini ini sudah banyak digemari lagi-in lah ya lagi-in di seperti di Cina di Vietnam di Thailand di Malaysia ini lagi-lagi ini guys lagi bumi banget nih jadi untuk Indonesia kita harus coba juga nih jangan sampai ketinggalan dari mereka hai guys mungkin ini yang bisa saya spill dari video kali ini bila ada pertanyaan atau ada yang mau coba testnya pas mancing bareng boleh guys kontek-kontek ke saya ya oke sampai jumpa di video berikutnya terima kasih